Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurnyawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman selanjutnya tangan secara bersih, selanjutnya kesehatan, terus selanjutnya channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu adalah Samsung. Dilansir dari berita online dari tekno.com.com, yaitu tanda-tanda ponsel entry-level Samsung Galaxy A24 segera masuk ke Indonesia. Jelasannya yaitu, Samsung bersiap memboyong ponsel entry-level terbarunya, Samsung Galaxy A24 ke pasar Indonesia. Indikasinya, ponsel tersebut yakin bisa lolos uji, sertifikasi, dan muncul di laman tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, Kementerian Perindustrian atau Kementerian Pantan Kompas Tekno di laman TKDN Kamis tahun 7 bulan 7 daripun 22, Tertera sertifikat bernomor 2957 garis miring SJIND.8 garis miring TKDN garis miring 7 garis miring 22 yang ditujukan oleh PT. Samsung Indonesia tanggal 6 Juli 2022. Di kolom merk dan tipe, tercantum nomor model Samsung SMA 045F dengan nilai TKDN sebesar 35,6%. Selain TKDN, perangkat bernomor model SMA 045F juga sudah muncul di situs badan standar Bluetooth SIG atau Special Interest Group dan Wi-Fi Alliance. Listing di Bluetooth SIG juga mengungkapkan dua nomor model lainnya yaitu SMA 045F, DS, dan SMA 045F. Ambil label DS menunjukkan dukungan dual SIM, sementara SMA 045F masih misterius. Samsung Galaxy sendiri belum mengumbar informasi apapun terkait kehadiran ponsel Samsung Galaxy A 045 secara global, termasuk di Indonesia. Namun, apabila mengacu pada rumor yang bersiliran, perangkat bernomor model SMA 045F menurunkan Samsung Galaxy A 045. Bila benar, maka ponsel ini bakal menjadi suksesnya dari Samsung Galaxy A 03 yang dirilis pada 2021. Bocoran spesifikasi Samsung Galaxy A 045. Meski belum resmi, bocoran spesifikasi Samsung Galaxy A 045 sudah beredar di internet. Samsung Galaxy A 04 bakal dipekali layar 6,6 inch, baterai 5100MA, chipset octa-core 1,8GHz, RAM 4GB, serta sistem operasi Android 12. Di sektor fotografi, ponsel ini disinyalir miliki tiga kamera belakang beresolusi 48MP, 2MP, dan 2MP. Sama depannya, ponsel beresolusi 8MP. Bersama, dihimpun dari kompas teknolog dari Nen1 Mobile-less, Kamis tahun 77-2022, Samsung Galaxy A 04 disinyalir bakal dijual dengan harga Rp 11.000, sekitar Rp 2.000.000. Bila bocoran harga itu benar, Samsung Galaxy A 04 memiliki harga jual yang lebih mahal dari model-model pendahulunya. Belumnya, Samsung biasanya memandrol Galaxy A 0X, seperti Galaxy A 01, Galaxy A 02, dan Galaxy A 03, dengan harga yang relatif bersahabat, yakni di bawah Rp 2.000.000. Sebagai gambaran, Samsung Galaxy A 01 dan Samsung Galaxy A 02 sama-sama dijual seharga Rp 1.500.000. Sedangkan, Samsung Galaxy A 03 dijual seharga Rp 1.600.000. Untuk para nomor 3 per 32GB, dan Rp 1.800.000. Untuk 4 per 64GB. Nah, tetap ada adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu datang dari berita online dari techno.com.com, yaitu datang dari produk Samsung, yaitu tanda-tanda ponsel entry-level Samsung Galaxy A 04, segera masuk Indonesia. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan nanti bantuan tombol loncengnya, agar saya mendapatkan notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan material. Dan akan selesai untuk berkembang. Terima kasih. Terima kasih.